Salam Indonesia Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distikpora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiretamo mengatakan pembayaran menggunakan kris sudah dilaunching di SMPN 2 Denpasar. Launching yang dilakukan di sekolah itu bersamaan dengan pelaksanaan festival yang digelar oleh sekolah tersebut. Pola pembayaran digital ini mulai diperkenalkan kepada siswa karena lebih praktis. Berbelanja untuk membeli karya anak-anak di festival SMPN 2 Denpasar sudah menggunakan kris. Selain melakukan launching, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada siswa. Pihaknya akan memperluas cakupannya. Nantinya program ini akan menyasar semua SMP yang ada di Denpasar yang dimulai dari SMP Negeri. Penerapan ini pengadopsi yang sudah dilakukan di beberapa sekolah di Jawa yang pembayarannya sudah menggunakan kris. Selain itu program ini juga sekaligus persiapan lomba pada tahun 2023 mendatang agar Denpasar bisa masuk nominasi tingkat nasional. Dengan penerapan program ini, semua siswa akan membawa HP saat ke sekolah. Untuk pembayaran kris, siswa tidak harus memiliki rekening namun bisa menggunakan tambungan simpanan pelajar atau SMPL yang dimiliki siswa. Setelah ini pihaknya usahakan untuk pembayaran komite kemudian berbelanja di kantin juga diusahakan memakai kris. Asmara Putra, Bali POS